Hai Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara pasang mod atau bagaimana cara menginstall mod untuk personal 5 di PCSX ke PCSX rpcs3 ya atau emulator PS3 gitu di PC atau laptop kalian dan disini untuk ponnya sendiri adalah mod untuk pasang Loki gitu ya atau mungkin mod yang sebenarnya persona ini nggak bisa kalian dapetin atau nggak bisa kalian views gitu ya tapi disini untuk modenya ini jujur menurut saya sih jadi jadi fun aja sih untuk game ini apalagi saya udah namatin lebih dari 10 kali di PS4 dan kayaknya saya bakal main lagi gitu karena di sini kalau kalian melihat skillnya nih kan ini sekian satu nih skill-skill yang kacau sih ini kalau kalian tahu ya skill ini race of control penalti dan di store ini terus ada twin twins down attack mungkin kalau kalian tahu juga bisa jadi skillnya ini bisa dipakai di persona ini dan jurni lebih broken dari Izanagi no Okami ya di personal 5 Royal menurut saya ini lebih fun gitu daripada Izanagi no Okami gitu dan sebenarnya untuk cara pasang modnya sendiri kalian bisa download dari deskripsi di bawah dan ini modnya udah saya pasang sekalian sama untuk ngefix visual novel yang gambar itu yang ancur lah gitu Jadi kalian bisa dapat di deskripsi di bawah walaupun bukan dari link saya kasih ke channel saya yang satunya lagi gitu ya atau channel saya yang lainnya biar cara yang ini enggak kena beneg gitu dan tinggal kalian download aja dan tinggal kalian pasangin aja sih untuk modnya gitu ya di folder PCSX3 kok PCSX3 rpcs3 ya kebiasaan sih kebiasaan emulator PS2 sini kita akan ke rpcs3 disini kan tinggal simpan aja untuk patch.yml nya tinggal yang kalian pasangin aja dan disini untuk patch.yml nya disini saya akan mendisable untuk yang 60fps nya karena kalau kalian pakai 60fps itu kalian nggak bisa lari kalian cuma bisa jalan bahkan jogging pun nggak bisa gitu walaupun ya bukan jogging sih lari tapi bukan sprint gitu itu nggak bisa gitu jadi saya matiin aja untuk personal 5 untuk mod yang 60fps nya dan tinggal kalian kasih hashtag aja sih di depannya kalau kalian mau matiin kalau kalian mau nyalain tinggal kalian hapus cuman ya terserah kalian kalian kalau kalian mau pakai 60fps atau enggak kalau saya mending saya bisa lari gitu daripada 60fps Nah setelah kalian pasang di rpcs3 nya kalian juga harus memasukkan untuk file nya gitu untuk file modenya ke HDD0 terus ke game baik itu NPEB atau NPUB terserah kalian sih ya sebenernya bukan terserah kalian sih tergantung dari game kalian gitu ya region Amerika atau Eropa untuk saya adalah Eropa jadi di sini adalah NPEB usrdir atau mungkin user directory dan sini kita akan simpan untuk mod.cpk nya di folder ini gitu dan untuk file nya sekitar mungkin 300kb ya 300mb 300kb sih ini kayaknya saya juga lupa sih saya nggak ngitung kayaknya sih ini 300mb ya bukan 300mb 300kb dan eh setelah itu kalian bisa langsung saja buka untuk gamenya tinggal kalian klik kanan terus kalian abut with custom configuration mungkin kalau kalian udah nonton video sebelumnya atau kayak cuman pengen jalanin gamenya kalian bisa tinggal double-click aja gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya setelah itu kalian bisa langsung buka gamenya dan tinggal kalian cari aja untuk ke Velvet Room terus kalian tinggal cari aja di kompediumnya untuk kombinasinya adalah power sama Stone of Scone ya kalau nggak salah ya atau power sama pokoknya nanti akan ada persona yang item gitu untuk personanya Nah tapi kalau saya nggak ada karena persona saya dicit gitu ya untuk save nya gitu jadi begitu ada persona tuh langsung kebuka semua walaupun cuma level 1 gitu untuk adalah untuk save yang saya gitu Nah mungkin di sini juga saya akan tunjukin lah sekalian nih biar kalian nggak bingung juga Oke jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya di sini saya sudah ada di Velvet Room dan sini kita akan langsung aja buka untuk persona kompendiumnya dan di sini kita akan klik yang bawah ini yang lagi start or Summon Personas dan di sini kita akan view or Summon Personas dan di sini kita akan cari untuk arkananya adalah Justice untuk Loki gitu ya dan di sini kalau kalian nggak pakai mod untuk Loki nya di sini nggak akan ada gitu walaupun kalian udah cari gitu di sini kalian bisa melihat di sini Justice yang paling atas adalah Loki gitu dan di sini kalian bisa melihat confirm gitu misalnya dan kalau kalian nggak punya modnya di sini atau kalian misalnya hapus modnya kalau kalian udah punya Loki nya nanti kalian nggak akan bisa register Loki di kompendium kalian gitu nanti nggak akan muncul walaupun kayak misalnya Loki nya udah kalian naikin misalnya levelnya dan udah sih kayaknya gitu doang ya untuk video tutorialnya dan udah bisa juga kalian bisa melihat di di sini di kompendiumnya kalian bisa tinggal cari aja untuk arah kanannya adalah Justice ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati